Halo sobat-sobat, jumpa lagi di antara acara guru di channel youtube markas bonsai disini kita ada bahan bonsai kawista sahabat ini kayaknya jarang-jarang kita pembunsai ini program kawista ya untuk kawista ini sudah kita program kisaran 2 tahun lalu sahabat, ini kita program di atas batu ya, on the rock sahabat dan jarang-jarang juga markas bonsai ini program on the rock karena kemarin banyak teman-teman yang nanya untuk programan on the rock ya makanya ini saya videokan sahabat kawista ya, kawista batu kalau tidak salah ini atau kerikil ya untuk karakter daunnya seperti ini dan kawista ini untuk durinya sangat ajam sahabat nah ini ada durinya ya jadi kalau kita program kawista ini harus hati-hati juga dan saya lihat untuk kawista ini pertumbuhan cukup lumayan lambat ini sahabat ini kita program 2 tahun besarnya hanya segini saja dulu kita program ini di awal belum ada sekelingking ya namun pertumbuhannya cukup lumayan lambat menurut saya ini nanti rencana akan kita angkat sahabat kita bidahkan ya karena tempat ini rencana akan kita gunakan untuk nge-ground sancang nah ini sudah ada beberapa yang kita tanam disini untuk sancangnya untuk kawistanya ini ada 2 sahabat kita mencoba program kawista ini 2 ya satunya ini yang satunya hanya kita tanam di polybag dengan liukan yang cukup lumayan extreme ini kondisi seperti ini untuk karakernya cukup lumayan bagus sebenarnya karakter batangnya ya untuk kulitnya bergerak ini ini kita masih mencoba sahabat ya mungkin nanti teman-teman yang sudah terbiasa program kawista bisa kasih masukkan ya coba langsung kita angkat dulu sahabat ya ini karena untuk akarnya sudah lembus ke tanah juga ini kita taruh polybagnya di tanah soalnya untuk akarnya ini belum pernah kita cek sahabat ini untuk yang lembus ke bawah ya ini kita lihat dulu dan ternyata ini untuk polybagnya juga sudah hancur ini sahabat ini untuk akar langsung bisa kita pangkat saja ini ya untuk kawista ini kita bisa berdaya dari akar sahabat sisa potongan akar ini bisa numbuh tunas juga ya soalnya dulu saya pernah mangkas akar seperti ini dan numbuh tunas sahabat namun untuk kawista ini kata teman-teman agak sedikit rawa ya saat kita pindahkan ini kita coba dulu tidak ada salahnya kita mencoba ya nah untuk bagian bawahnya seperti ini ini sudah hancur ya ini langsung kita ke tempat yang lebih teduh dulu selamat menikmati nah ini coba kita cek akarnya dulu ya ini setelah kita program 2 tahun ini untuk akarnya ini seperti apa ini dulu pernah kita videokan juga sahabat saat kita program di atas batu ini ya sampai sekarang ini baru kita cek untuk kondisinya seperti ini ini sudah benar-benar melekat di batu ya dan batunya ini sampai pecah sahabat namun untuk akar yang bagian belakang sana kosong sahabat makanya saya menggunakan tampak depan dari sini untuk liukannya seperti ini dengan konsep underlock ini saya rasa gerak dasar seperti ini cukup lumayan pas ya ini nanti tinggal kita seleksi untuk tunas-tunas yang tidak kita perlukan saja dan disini ini teman-teman bilang sahabat soalnya ini untuk markas bonsai belum pernah program kawista juga ya untuk kawista ini lumayan sedikit rewal ya saat kita pindahkan ke pot makanya ini tadi langsung kita apa ya langsung kita pindahkan dengan media tanam sahabat nanti bisa kita tambahkan talangan ya lebih amannya sahabat kita tidak mau ambil resiko ya ini kita program sudah 2 tahun soalnya kondisinya seperti ini pertumbuhan lumayan lambat dulu awal kita program untuk besarnya mungkin segini sahabat kita pelihara sudah 2 tahun untuk pertumbuhannya hanya segini dan disini untuk apa ya bagusnya untuk kawista ini karakternya seperti ini karakter tuanya dapat memang untuk benca-benca yang karakter tuanya dapat ini untuk pertumbuhan pasti akan lama ya nah ini langsung kita seleksi tunasnya sahabat ya untuk yang ini agak kita kurangin hati-hati sahabat durinya sangat ajam sekali ini untuk tunasnya bagian bawah ini bisa kita buang semua ini ini nanti hanya kita seleksi dan kita press saja sahabat untuk pengawatan mungkin lain waktu ya sahabat ini sudah sehat dan semoga saja nanti bisa hidup sahabat ini soalnya saya belum pernah ini ini kita baru coba ya sedikit kita kuning ini untuk capeng yang ini terlalu dekat dengan terusan ini ya makanya ini kita buang saja ini cukup lumayan lentur sahabat meskipun ini banyak durinya ya ini cukup lumayan lentur dengan besar segini ini bisa kita tepuk nah ini cukup lumayan lentur cuma saja untuk pertumbuhan memang lambat ini untuk geraknya seperti ini untuk yang capeng sini mungkin kita pihak resabat saja dulu sambil kita besarkan nanti untuk yang ini mungkin ini kita pakai yang ini ya karena ini terlalu berdekatan nah ini terlalu berdekatan ya ini kita harus pilih salah satu ini antara ini dan ini ya ini sangat dekat sekali mungkin kita pelihara yang depan saja ya ke depannya kita lihat lagi untuk pertumbuhnya nanti yang penting kita hidupkan dulu ini sahabat nah kondisi seperti ini sudah kita lihat bentuk geraknya ya dengan kuncap underlock seperti ini mungkin untuk capeng yang atas ini bisa langsung kita pendekkan ya ini asal kita pangkas saja ini sahabat nah ini bisa kita pangkas di sini ya nanti untuk mahkota kita pakai di sini sahabat dan yang kedua mungkin di sini ya jadi untuk bahan ini kita buat dua mahkota nanti ini karena ini terlihat kaku kita pangkas di sini saja dulu karena ini terlihat kaku sahabat mungkin nanti yang kita pakai tunas ini sahabat jadi ini bisa kita pangkas di sini ya nanti namun ini sementara kita pakai segini dulu sahabat yang penting bahan ini hidup dulu ini kita ke yang bagian belakang untuk tunas ini mungkin nanti bisa kita cari dari sini ya soalnya nanti di bagian sini rencana juga kita kasih percabangan sahabat namun ini untuk capengnya dari sini sahabat ini sudah ada capeng di bagian sebelahnya jadi menumpuh nanti kita pakai pecahan dari capeng yang ini ini maaf tidak bisa kita putar sahabat ya ini nanti bisa kita cari dari sini ke sini jadi untuk bagian belakang masih ada terisi untuk capeng ini sahabat yang belakang ini sahabat ini bisa langsung kita pentingkan ini ini tinggal beberapa saja untuk kerah dan percabangnya sudah boleh terlihat ini ya capeng-capeng yang kita akan pelihara nantinya mungkin bisa sedikit kita buning dulu untuk ini atau kita pendekkan dulu ya takutnya nanti stres kalau terlalu panjang seperti ini biasanya kalau kita kadang ada teman yang lainnya ini belum seimbang kenapa harus dipangkas ya karena ini biasanya kalau tidak kita pangkas ini stres sahabat terlalu banyak percabangan ya ini bisa stres daripada stres mendingan kita pendekkan dulu nanti bisa kita besarkan dengan menggunakan tunas barunya ini kita buang gajah ini kita masih ada yang bawah ada dua ya kita piarkan dulu sambil kita lihat-lihat nanti kedepannya seperti apa nah ini nanti bisa kita kawatir seperti ini sahabat ini bisa kita kawatir sahabat untuk kawista dengan besar segini masih lentur nah hasilnya seperti ini nantinya namun ini tidak langsung kita kawatin ya kita tunggu biar bahan ini sehat dulu hasilnya seperti ini kita tinggal pangkas yang ini kita pangkas ya ini robo atau tidak kita pangkas disini dulu tidak robo ternyata hasilnya seperti ini ini bisa kita lihat belakangnya kalau gini ini dari sini juga cukup lumayan sahabat namun kalau kita menggunakan dari sini mungkin ini bisa kita hilangkan atau kita tarik ini sahabat kalau kita menggunakan dari sini kemungkinan ini bisa kita hilangkan atau ini kita tarik ke sana nah ini masih bisa kita tarik ke sini sahabat nah ini masih lentur ya untuk kawista nah untuk bagian atasnya ini kemungkinan nanti untuk yang ke atas ini bisa kita buang ya kita press disini untuk tulisan untuk mahkota disini sahabat di cabang ini ya kayaknya lebih enak dari bawah ini untuk pengepenannya ini dapat sahabat jadi ke depan ini kita buang untuk liukannya seperti ini dulu ini asal-asalan juga sahabat karena dulu kita memang masih belajar ya sekarang pun ini masih belajar sahabat untuk markas bonsai ya kiranya itu dulu dirasa ya semoga video ini bermanfaat terima kasih dan salam bonsai selamat menikmati